Kajian Ilmiah 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 mereka mempersyaratkan kebolehan ini haruslah upah yang didapatkan oleh agennya harus jelas atau upahnya upahnya itu harus disebutkan dengan jelas demikian para ulama yang mereka memandang bahwa saya ini akad yang dibolehkan, model jenis keagenan seperti ini dibolehkan adalah seperti contohnya Muhammad Ibn Sirin, ulama'nya diantaranya, begitu juga Atok bin Abi Rabah Ibrahim An-Nakhai Hasan Al-Basri bahkan dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas Imam Bukhari juga membolehkan Imam Bukhari membolehkan ada sebagian ulama' yang memakruhkan akad ini Ibn Al-Mundir menyebutkan ulama'-ulama' yang berasal dari kufah, mereka memakruhkan akad seperti ini tapi pendapat yang kuat warah mahasiswa rahimah ini warahmatullah boleh ya yaitu menjadi agen maklar antara jual-beli dua orang ya agen dari jual-beli antara dua orang penjual dan pembeli yang dia memperantarai keduanya lantas dia mendapatkan upah demikian agar berlangsungnya jual-beli diantara keduanya orang musim rahimah ini warahmatullah kita akan sebutkan ada dua bentuk ya akad keagenan yang dibolehkan disini dari jenis yang pertama yaitu antara penjual dan pembeli yang mereka ini ada di tempat dan mereka masing-masing ya mengenal harga pasar yang pertama barang musim rahimah ini warahmatullah adalah seseorang yang memiliki barang menyerahkan kepada agen tersebut untuk menjualnya dengan penentuan harga modal yang berasal dari sang pemilik barang lantas sang agen menjual dengan harga yang disukainya yang diinginkannya jadi keuntungannya adalah apa yang bertambah dari harga yang telah disebutkan oleh pemilik barang dalam hal ini sebenarnya dia penjual ya tapi diwakilkan kepada siapa kepada agen nah ini sebenarnya akad samsaroh ini adalah bagian dari apa bagian dari akad wakalah yang dia mencakup hampir di semua bentuk muamalah ya wakalah ini dan wakalah akad wakalah ini hukum asalnya boleh di dalam hampir mayoritas akad-akad transaksi dalam muamalah bahkan dia dibenarkan akad wakalah ini juga yaitu wakalah itu perwakilan itu masuk ke dalam sebahagian dari ibadah contohnya adalah seperti penyembelihan menyembeli itu ibadah ya tapi boleh mewakilkan penyembelihan ya akad wakalah juga ya dan akad wakalah ini juga bisa juga masuk kepada apa ibadah zakat yaitu dalam pembayaran zakat boleh ya pemberian apa namanya pembayaran zakat yaitu diwakilkan demikian para muslim rahimah ini warahmat kumallah kasus ya dimana bolehnya akad wakalah dalam penyembelian seperti rasulullah pernah mewakilkan kepada ali bin nabi talib radiyallahu anhu untuk menyembelih demikian para muslim rahimah ini warahmat kumallah baik akad wakalah ini juga berlaku di dalam akar keagenan dan ini termasuk bahagian dari keagenan hanya saja ini wakalah yang berbayar paham ya artinya dia tidak gratis jadi boleh diserahkan kepada orang untuk menjualkan barang miliknya dengan dia menentukan harga dari barang miliknya tersebut lantas nanti orang tersebut menjual orang yang diwakilkan untuk menjual barang itu silahkan dia mengambil keuntungan dari barang tersebut di atas dari harga yang telah ditentukannya ini yang pertama ini bisa kita katakan sebagai dalil Ibn Ampas mengatakan tidak mengapa engkau katakan tidak mengapa seseorang mengatakan jualkan pakaian ini maka apa saja nilai harga yang melebihi dari harga sekian berarti dia sudah menentukan harganya sekian dan sekian maka kelebihannya itu milikmu seperti itu nah ini dibolehkan Ibn Ampas r.a membolehkannya demikian para muslim tapi ini cara pertama yaitu apa seorang pemilih barang dia menentukan harga barang kemudian agen perantara maklar tersebut orang yang memposisikan sebagai pewakil atau wakil dari orang yang memiliki barang boleh dia mengambil untung kelebihan atas barang tersebut dari harga jualnya dengan tentunya dilebihkan contoh seseorang yang memiliki jenis pakaian tertentu ini dari saya pakaian ini satu PCS satu piece satu piece itu contohnya 200 ribu ini dari saya silahkan nah anda silahkan menjualnya terserah anda diambilnya semua barang kira-kira punya modal gak dia enggak mantap kan diambil semua barang silahkan gak apa-apa masing-masing barang ini apa masing-masing barang ini ini diberikan harga bahkan ada katalognya harga katalog plus dengan harganya demikian maka orang ini boleh menjual ya yaitu agennya maklarnya perantaranya boleh menjual dengan harga sesuka dia jumlah ulama mensyaratkan harus jelas demikian jelas apa keuntungan yang didapatkannya namun saya condong boleh untuk jenis yang ini jenis akad samsaroh model seperti ini ini boleh tapi untuk yang kedua nanti akan kita sebut paham ini maka orang tadi maklal tadi boleh menjual contohnya harga pakaian tadi harganya contohnya 200 ribu dia jual contohnya 300 ribu berarti keuntungan dia berapa 100 ribu boleh tanpa diketahui oleh sang pemilik barang asalkan perhatikan asalkan tidak memoderotkan para penjual pakaian yang sejenis dan di persyaratan pula ketika ternyata produsen dari barang tersebut pakaian produsen pakaian tersebut telah menetapkan harga melakukan tasir yaitu penetapan harga dari barang yang diproduksinya untuk dijual di pasaran dengan harga sekian maka tak boleh dia melebihi kenapa karena ini akan memoderotkan apa siapa memoderotkan para para siapa para penjualnya apakah mungkin distributor contohnya atau mungkin agen-agen yang lain terjadi persaing yang tidak sehat padahal produksi sama maksudnya produksi barangnya sama kemudian ini akan mengakibatkan kerugian dari sang produsen nah ini tidak boleh kalau telah ada melakukan tasir yaitu penetapan harga dari produsen untuk dijual di harga di pasaran dengan harga tertentu baik warah muslim rahimani warahimakum Allah ini jenis yang pertama maksudnya bahagian pertama dari atau model pertama dari jenis pertama apa jenis pertama yaitu bentuk akad keagenan mempertarai dua orang dalam jual beli yang dua orang ini penjual dan pembeli adalah mereka sama-sama mengerti harga pasar dan bukan orang jauh orang jauh maksudnya apa yaitu orang pedalaman yang tak sama sekali mengetahui tentang perkembangan harga pasar kemudian yang kedua model yang kedua adalah penyerahan barang untuk dijual kepada seseorang dalam hal ini adalah agen yang menyerahkan berarti pemilik barang kemudian yang yang diserahkan barang itu kepadanya untuk menjualkan disebut juga agen dengan penentuan harga jual dengan penentuan harga jual dengan harga tertentu dan dipersyaratkan dan ini pendapat jumhur yang tadi mempersyaratkan dia harus jelas di dalam upah yang diperoleh yang akan diperoleh oleh siapa agen tersebut harus jelas disinilah dia letaknya maka disini agen harus jelas menetapkan upahnya apakah itu ya sang agen tersebut yang menetapkan upahnya untuk dirinya keuntungannya kemudian disepakati oleh sang pemilih barang ataukah sang pemilih barang yang menawarkan untungnya atau upahnya lantai disepakati oleh agennya contoh pakaian untuk mudah karena ini dari zaman dahulu sampai sekarang pakaian tetap dijual di zaman nabi pun pakaian dijual contohnya pakaian pemilih barang mengatakan kepada seorang agen silahkan jual pakaian saya ini satu pisnya anda jual di pasaran dengan harga 300 ribu untuk anda 100 ribu kemudian setelah laku serahkan kepada saya 200 ribu bila contohnya sang agen tak sepakat maka dalam hal ini dia boleh negu contohnya dia bilang begini sebelum deal dia contoh saya kira ini pakaian anda bisa saya jual dengan harga 400 bagaimana kalau sang pemilih barang tak sepakat maka tak boleh dijual segitu paham ya sifatnya penawaran karena bisa jadi ada faktor-faktor yang membuat ini tak boleh dijual lebih demikian atau contohnya dia tawar lagi bagaimana kalau saya jual 350 ribu atau saya jual contohnya 310 ribu contohnya jadi disini dia melakukan kesepakatan demikian sudah nah bila ternyata telah disepakati dan diketahui masing-masing ya oleh masing-masingnya berapa nominal uang yang didapatkan dari perbuah atau perbarangnya maka ketika itu silahkan dijual dalam hal inilah yang harus dipersyaratkan adanya kejelasan ya keuntungan atau upah dan harga barang tersebut harga barang nantinya tentunya kembali kepada siapa kepada sang pemilik barang kemudian upahnya itu tentunya untuk sang agen atau maklarnya baik bagaimana kalau seandainya bagaimana seandainya kalau ternyata sang agen mampu menjual barang tersebut melebihi dari harga yang telah ditetapkan dan disepakati contoh pakaian tadi ternyata mampu dijual 350 padahal sepakatnya 300 harus dijual 200 ribu itu nanti kemudian dimiliki oleh sang pemilik barang 100 ribu adalah upah dari sang penjual dalam hal ini adalah agen maklar para musim rahim 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 50 ribunya ini milik siapa para musim rahim 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 maka tentunya tindakan seperti ini menyalahi kesepakatan namun sah akatnya jual belinya bahkan sah tak perlu dibatalkan jual belinya bila telah ditetapkan 300 ribu harus dijual ternyata sang agen mampu menjual 350 ribu maka sah jual belinya hanya saja kelebihan 50 ribu ini hak siapa para musim rahim 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 50 ribu ini adalah keuntungan ribah namanya ribah keuntungan dan keuntungan ini ada dikarenakan ada barangnya barang ini adalah milik sang pemiliknya maka sebagaimana barang ini milik sang pemiliknya maka keuntungan mengikuti barang tersebut ini disebut kaedahnya adalah sesuatu yang mengikut dia memiliki hukum mengikut pula atau ada kaedah yang lain yang satu selevel dengan kaedah ini dengan capupan besar ya kaedah yaitu sesuatu yang mengikuti tak boleh dipisahkan hukumnya dari asalnya asalnya keuntungan ini itu asalnya adalah karena ada barang dan barang itu ada yang memiliki pemiliknya maka keuntungan ini mengikuti barang tersebut dalam hak hukum kepemilikan bisa dipahami maka keuntungan tadi milik siapa milik pemilik barang paham ini maka tak boleh agen tadi dia menguasai keuntungan tersebut bahkan dia sembunyi sembunyi ya diam diam maka ini pengkhianat ini orang yang menyalahi kesepakatan orang-orang Islam itu berada di atas kesepakatan dan syarat-syarat yang telah mereka sepakati demikian seperti itu nah kalau seandainya dia menginginkan keuntungan tersebut dia harus idin kepada sang pemilik barang paham ya contoh ini walaupun sebelumnya belum ada pembicaraan kata pemilih barang ini saya punya mobil saya tahu kamu penjual mobil yang ulung saya lihat laku barang-barang yang kamu jual dan banyak pula peminatnya tolong jualkan barang ini ini tolong jualkan barang ini mobil saya 200 juta nanti untuk kamu 50 juta berikan kepada saya 150 juta ternyata mampu dia jual contohnya 225 juta kelebihannya berapa 25 juta maka bila dia ingin menginginkan 25 juta dia harus izin kepada pemilik barang pemilik mobil tersebut maaf pak maaf bu ini mobil anda mampu saya jual 225 untuk saya 50 untuk anda 150 bagaimana 25 ini saya boleh miliki tidak karena saya mau nikah contoh ini atau saya mau nikah lagi bagaimana yang seperti ini kalau diizinkan itu boleh dimiliki oleh sang agen kalau tak diizinkan maka boleh dinego lagi contoh dinego lagi bagaimana kalau saya miliki setengahnya boleh nego terus sampai betul-betul kenapa boleh dikatakan saya kan ada ambil juga untuk menjualkan barang anda ini bahkan sampai lebih anda perkirakan 200 ribu ini telah bisa laku namun saya mampu untuk menjual 225 ribu 225 juta maka tentunya saya punya andal disini tolong saya boleh memiliki sekian persennya dari 25 juta bagaimana kalau seandainya seperempatnya sebagaimana 50 juta adalah seperempat dari 200 juta terus dinego sampai bisa keluar dan diizinkan seperti itu paham ya tidak boleh dia membiarkan diam diam dia miliki tidak boleh ini sedang mengambil dia memakan harta orang lain dengan cara batil jangan kalian makan harta sesama kalian diantara kalian dengan cara yang batil baik yang berikutnya jenis yang kedua dan ini yang terlarang kalau tadi jenis pertama yang halal dan boleh jenis yang kedua ini terlarang dan ini sepakat insyaallah para ulama tentang hukumnya yaitu keagenan keagenan akar keagenan dari orang yang penjual dan pembeli penjual dan pembeli penjual dan pembeli ya pembelinya contohnya adalah orang yang berasal di kota dari kota pembelinya penjualnya adalah orang-orang yang berada di kampung dan orang yang berada di kampung ini ini tidak mengetahui harga jual tersebut dia putas sama sekali tentang perkembangan harga pasar lantas ada orang yang agen ya dia mengageni barang tersebut bahkan dia cegat di jalan talaki rukban namanya atau dia datang ke kampung kampung orang kampung tidak tahu harga barang tersebut lantas dia mengageni mengambil dengan harga yang sangat jatuh sangat turun sekali kemudian nanti dia jualkan kepada orang-orang di pasar para yang seperti ini siapa yang dirugikan orang yang memiliki barang paham ya orang yang memiliki barang karena orang yang memiliki barang ini tidak mengetahui harga pasar sehingga dia terzolimi dia mengalami kerugian andaikan dia tahu harga pasar tentunya dia akan mungkin sendiri menjual ke pasar atau paling tidak ya dia akan menjual mungkin lewat apa lewat apa namanya jasa jasa hantar jasa pengantaran dihubungi orang-orang yang ada di di pasar kota contohnya demikian para muslim nah ini terlarang nah ini dalam larangan talakirukban atau bayi al hadir ya liba gitu demikian dalam ininya akad akad yang diharamkan yaitu jual beli antara orang yang dia orang kota dia membeli barang dari orang desa yang tak tahu harga harga pasar ini diharamkan boleh terjadi jual beli seperti ini andaikan sang penjual maaf sang pembeli dia memberitahu harga pasar apalagi sekarang sudah online ya kan dia sebutkan ini harga barang bapak ini sudah nasional ini harganya sekian ya sekian harganya disebutkan contohnya memang ada penetapan harga tentang barang komoditi yang sedang dibelinya ini ini pak silahkan pak ini update pak online ini coba lihat nah seperti itu nah tahu dia harga maka boleh dia jual bahkan dia boleh tawar sudah tahu harga kenapa ya mungkin setelah dia tahu harga mungkin dia akan memperkirakan ya berapa harga yang pantas untuk dijual ya pada barangnya untuk barangnya ini berapa barang berapa harga barangnya ini mungkin perjalanan dari desa ke kota kemudian demikian pula biaya akomodasi ya siapa namanya pembeli ini atau agen ini demikian maka ketika dia sudah memahami ya harga modalnya atau harga pasarannya sehingga dia bisa nentukan harga modal dari dia maka wallahu ta'ala alam hilanglah ketika itu larangannya ya karena para ulama menyebutkan diantara sebab dilarangnya jual beli modal seperti ini dikarenakan ya ini memodorotkan siapa sang pemilik barang dalam hal ini demikian para masin rahimah ini begitu juga talaki rukban talaki rukban yaitu jual beli seorang yang menyetop atau memberhentikan kafilah dagang orang kampung yang ingin ke kota disetop di jalan lantas dibeli di tempat ini gak boleh kenapa karena ini dipastikan harga turun dan spekulasi kan gitu ya kecuali kecuali bila ternyata para kafilah dagang ini yang membawa barang ini sudah tahu harga pasar disetop di jalan ya lantas dijual ya maka wallahu ta'ala alam saya condong boleh kenapa karena ilah sebab larangannya sudah hilang yaitu apa orang ini sudah tahu harga pasar insyaallah dia tidak akan tertipu bisa dipahami wallahu ta'ala alam untuk pembahasan masalah talakirukban demikian pula larangan dari orang kota yang membeli barang orang kampung sementara orang kampung tak tahu harga pasar nah ini sebenarnya dalam larangan-larangan dijelaskan dalam atau dibahas di dalam larangan-larangan jual beli nah kita cukupkan untuk pembahasan akad samsaroh ini bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan silahkan kita menghemat waktu kita tidak ada waktu lebih dari setengah jam lagi untuk tanggung jawab baik tadi ada yang bertanya kepada saya tentang dropship ya yaitu model jual beli online dengan memajang foto-foto komoditas barang di media sosial di media sosial maka para musim rahimah ini warahmat kumullah tentunya hal ini butuh rincian untuk menjawabnya pertama bila orang yang menjual dengan model seperti ini dropship adalah dengan cara dia memutuh barang-barang milik orang lain barang-barang milik orang lain di foto ya lantas dia jual dia tawarkan kepada orang lain ya di medsos miliknya atau di media sosial yang dia tergabung di dalam apa media sosial tersebut dia tawarkan seperti itu ya bagaimana seperti ini maka bila pertama bila dia mendapatkan calon pembeli kemudian calon pembeli tersebut menyebutkan tentang satu barang yang diminatinya ya mereknya atau barangnya kemudian barang itu tentunya ada merek kemudian ada tipe kan begitu ya kemudian ada warna pokoknya karakteristik barang tersebut sudah jelas maka rinciannya bila sang penjual model seperti ini dia tidak langsung melakukan akad jual beli begitu dia mendapatkan pemesanan lantas dia menghubungi sang pemilik barang dihubungi pemilik barang dihubungi pemilik barang lantas dia menanyakan tentang barang yang dipesan tersebut kepada sang pemiliknya tipenya kemudian mereknya warnanya dan seterusnya yang sesuai dengan pemesanan kemudian dia meminta kepada sang pemilik barang untuk menjadi wakil menjadi wakil menjadi wakil sembari dia mengirimkan mungkin data contohnya data mungkin saya si fulan atau fulana saya tinggal disini saya membuka lapak disini dan disini saya menjualkan barang anda yang seperti ini seperti ini kebetulan anda pemesan boleh gak saya jualkan barang anda ini baik boleh contohnya berapa dari anda barang yang ini kebetulan dipesan barusan ini sekian contohnya barang ini sekian harganya baik barang ini sekian harganya kira-kira kalau saya jual lebih boleh boleh silahkan stok barang ada ada ready kemudian apa setelah itu setelah mendapatkan izin dalam hal ini berarti sang pemilik barang sudah mengizinkan maka ketika itu penjual model dropship seperti ini dia telah menjadi maklar paham ya kemudian dia jual barang itu kepada siapa kepada sang pemesan ya barang itu sekian harganya sekian baik terjadi akar contohnya menawar harga sampai pada titik level yang telah disepakati tentunya sang maklar ini telah mendapatkan keuntungan dari situ disepakati sekian baik maka yang seperti ini boleh apakah dipersyaratkan barang dulu sampai nanti bayar ataukah apa uang dulu sampai nanti baru kirim barang Allah maka ini tidak masalah tapi biasanya uang dulu sampai ya kalau barang dulu sampai nanti gak sampai-sampai uangnya kan gitu ya uang dulu sampai masalah pengirimannya dari mana dari sang pemilik barang itu tidak masalah paham itu kenapa karena ini akadnya akad samsaroh paham ya akad samsaroh dropship ini dropship ya bukan dropship ya dropship ini ini akan sah dengan cara seperti ini paham ya cara yang kedua yang sah adalah tapi ini agak sulit dan harus ada modal dan ini akan bukan akad akad samsaroh begitu ada pemesan tapi tadi modelnya putu-putu ya modelnya diputu-putu tanpa izin paham ya lantas dipampangkan ini kita masih bicara seperti ini dropship yang modelnya apa putu-putu-putu diambil putu-putu yang ada dimana di ya di medsus juga lantas dia menjualkan tanpa si izin siapa si izin sang pemilik putu-putunya nah tapi dia tidak lanjutin dengan cara yang pertama tadi seperti tadi dia tidak langsung melakukan apa penjualan begitu ada pemesanan dia langsung apa melakukan cara pertama yaitu samsaroh paham yang kedua adalah begitu ada pemesan maka dia pending dulu pemesanan tersebut lantas dia membeli barang itu ini cara kedua paham ya dihubungi sama memilih barang dikatakan maaf ini barang anda saya foto saya jualkan saya punya lapak disini dan disini contohnya kemudian saya apa saya jualkan barang anda kebutuhan ini ada yang memesan kepada saya kira-kira barang ini ready dengan tipe dan merek ini warna ini baik ada contohnya boleh gak saya jualkan oh saya gak terima yang seperti ini saya pingin apa saya ngerima pembayaran langsung kan gitu ya oh baik kalau begitu apa dia yang beli berapa harga barang anda sekian boleh gak saya tawar sekian contohnya karena saya mau jual lagi baik sekian sudah setelah itu baru dia apa terjadi akat jual beli antara pemilih barang dengan ini yang model penjual dropshipnya model tadi ini setelah itu apa kirim uang barang dikirim tapi gak boleh langsung kemana kemana sang sang pembeli pemesan tadi paham gak boleh kenapa karena kalau langsung dijual berarti barang tersebut ketika dibeli belum dimiliki secara sempurna lalu dia jual dia jual sementara barang tersebut belum juga dimiliki secara sempurna belum dia kabur ya nabi sallallahu bersabda ya mani betta atau aman falayabi'u hatta yakubidahu kata rasulullah sallallahu siapa saja yang membeli makanan janganlah dia menjualnya kembali sampai dia melakukan akat serah terima ibn Abbas mengatakan aku ya mengeneralisir menganggap semua segala sesuatu itu seperti makanan gitu ya dia mengatakan apa aku menganggap segala sesuatu seperti makanan yaitu apa tak boleh menjual barang setelah dibeli sampai diserah terimakan kepadanya sementara ini dia belum ada serah terima gak boleh dia kirim dan gak boleh dia melakukan akat paham ya berarti harus sampai dulu kemana ke tempat dia atau ada orang yang diutusnya atau menjadi wakilnya untuk mengambil barang paham ini lantas nanti sang pengambil barang inilah yang akan mengirimkan kemana kemana ya ke penjual contoh nih contoh ya ada yang pesan lantas ditindaklanjuti pemesanan tersebut ya dengan di pending dulu kemudian apa dibeli barang ya dibeli barang lantas dia kirim orang untuk mengambil barang tersebut ya setelah dikirim transfer atau mungkin lewat orang tadi kemudian barang tersebut sudah didapatkan oleh sang apa sang wakil tersebut yang mengambil barang setelah itu baru melakukan akat apa akat jual beli dengan pemesan tersebut begitu deal harganya maka langsung diperintahkan untuk apa untuk dikirim barang tersebut ke pemesan yang sudah terjadi akan jual beli selain ini wallahu ta'ala alam saya gak dapatkan celah untuk kehalalannya contohnya dia bukan maklar karena belum ada menghubungi siapa sang pemilih barang ya lantas dia melakukan akat dengan siapa sang pemesan dengan ditentukan harganya sementara barang ini belum dimilikinya maka ini melanggar sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jangan engkau jual kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hakim ibni hizam jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki gak boleh paham ini atau dengan cara model yang kedua tadi yaitu apa dia beli barang namun belum sampai serah terima dengan dia dia sudah jual kembali bisa dipahami dan diminta kepada pemilik apa penjual barang itu yaitu pemilik barang yang pertama untuk langsung kirim ke kemana ke pemesan yang sudah terjadi akad dengan dirinya ini gak boleh kenapa karena dia menjual barang dalam kondisi barang tersebut belum diserah terimakan kepada dia karena kepemilikan belum sempurna bisa dipahami baik mudah-mudahan bisa dipahami ada yang mau langsung ya silahkan walaikum 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 warahmatullahi berkata kebiasaan kami di pasar menjualan ini itu awalnya mungkin pertama jualan jualannya kadang-kadang mungkin 20.000 seri walaikum itu barang itu seorang yang aneh yang sendiri itu sebenarnya ini sejati lain apa itu bisa jadi 30.000 itu 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 produsen barang siapa tidak ada masalah dengan produsen barang kita udah beli barang dia terus kita jual kita sama mereka jual seri wala kita kan dia sama-sama kita jual 20.000 ketika ketika ada penjual yang lain tetap harga sama kalau tidak memudurkan para penjual atau pedagang barang yang sama maka Allah tidak mengapa dan bila ini diketahui atau tidak masalah setelah mengetahui pemilik apa namanya produsen barang tidak mempermasalahkan maka walaupun tidak mengapa walaupun ada sebagian pendapat bila dia berada di atas harga pasar ya maka tidak boleh ada pendapat begitu tapi saya condong ya ini boleh kenapa karena dalam kondisi barang sulit ya kan barang sulit kan karena ketidak kosongan barang maka itu biasa ya ini hukum pasar ketika barang langka ya dan kelangkaan ini bukan dikarenakan kesengajaan ya ingat ya ada model kelangkaan barang ini disengaja tidak alami dan ini mengakibatkan barang melonjak dan ini supaya menguntungkan pribadi maka wallahutala alam ini dilarang disebut dengan ihtikar ihtikar namanya itu apa menimbun barang ya untuk naiknya harga barang tersebut di pasaran maka ini terlarang kenapa bahkan ini tidak alami namun kalau ternyata memang barang tersebut kosong karena memang alami contoh barang baku tidak ada ya yang ada cuma ini atau telat contohnya kedatangan ya di satu wilayah lantas dinaikkan maka wallahutala alam bila ternyata ya ini disepakati oleh pedagang yang lain untuk dinaikkan karena ada atau cuma sendirian pedagangnya dan ini diizinkan oleh produsen barang ya maka kenaikan harga tersebut tentunya sepantasnya ini wallahutala alam dibolehkan wallahutala alam saya condong boleh saya condong pendapat boleh kenapa karena tidak disengaja ya baik ada pertanyaan disini lewat kertas assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustad mengatakan agen boleh menjual barang dengan harga sesuai keinginannya tanpa diketahui oleh pemilik barang tapi dengan cara yang pertama tadi ya yaitu sang pemilik barang sudah menetapkan apa menetapkan harganya itu harga barang dari dia nanti setelah dijual harga tersebut uangnya diserahkan kepada sang pemilik barang ya kelebihannya silahkan dimiliki oleh agen tersebut dan dipersyaratkan tadi seperti tadi ya barang tersebut tidak di atas harga pasar ya karena ada pendapat yang tidak membolehkan ya ketika ada barang dijual di atas harga pasar kemudian begitu juga tidak membutuhkan para pendagang yang lainnya maksudnya dengan penjualan barang yang sama pedagang-pedagang dengan menjual barang yang sama ya tidak membutuhkan mereka demikian maka yang seperti ini boleh apakah ini sama dengan percaluan iya percaluan cuma percaluan ini kan ya percaluan kan keagenan agen namanya calu calu itu perantara nama lainnya agen ya maklar ya kan sama ini apakah hukum dari percaluan ya boleh saja boleh saja tapi percaluan ini itu lebih lebih apa lebih kepada makna yang lebih umum betul ya contohnya ketika kita ingin mendapatkan surat-surat resmi ya dari pemerintah maka kita apa namanya menggunakan jasa orang lain jasa agen tapi gak dikatakan agen calu namanya kan gitu ya calu gitu kan termasuk gak ini termasuk gak ini bahagian dari jual-beli saya condong termasuk jual-beli cuma jual-beli jasa hanya saja konotasinya sudah buruk calu ini percaluan ya namanya calu tidaklah akan ditempuh cara tersebut yaitu calu jasanya tidaklah jasanya diminati kecuali karena dia mempermudah sesuatu yang sulit betul tidak betul tidak dan dia menerobos sesuatu yang sulit untuk diterobos ya dia mampu memotong jalan pintas bahkan jalannya seperti tikus bukan orangnya tikus ya jalan tikus mampu dia tempuh nah maka saya katakan kalau seandainya calu ini melakukan sebuah tindakan lewat jasa yang dibayar ini yaitu menghalal mengharamkan yang dihalalkan seperti contohnya apa mestinya prosedur itu ditempuh oleh dia tidak tidak ditempuh tapi dia bayar ya oknum yang seperti ini tidak boleh bila diketahui percaluan modal seperti ini maka haram untuk mengambil jasa calu seperti ini paham ya paham gak gak boleh tapi contohnya kalau percaluan ini hanya sekedar waduh saya males lah ngantri-ngantri gitu kan saya males ngantri ada orang mau sedia ngantri ya dan itu dibenarkan oleh siapa oleh contohnya pihak departemen atau instansi atau apapun ya yang membolehkan untuk seperti ini lewat calu nanti dia dibayar cuma nanti apa begitu nanti tanda tangan ya maka nanti orangnya dipanggil boleh gak apa-apa tapi dia ngantri ngantri dia nanti dia tulis data sudah begitu tanda tangan atau ketemu dengan apa pihak yang berunang maka dia nanti yang urusannya dengan orang tadi yang bersangkutan dan tidak ada disini penghalalan atau penghalan satu yang haram ya paham ini contohnya nyogo suwak nyogo sama suwak coba bayangkan suwak itu itu dikutuk oleh Rasulullah sama-sama la'ana Rasulullah al-rasi wal-murtashi Rasulullah mengutuk ya orang yang menyogo dan disogo coba bayangkan ya sudah tahu dikutuk pun dan sakit namanya nyogo kan sakit kan disogo lagi kan yang nyogo mengeluarkan duit kemudian yang disogo sakit nyogo kan sakit tapi mau kenapa duit ya dapat laknat lagi nah kalau seperti ini model calonya diharamkan bisa dipahami tapi kalau prosedural ditempu prosedurnya tidak ada sesuatu ya hal yang haram ditentang yang dilanggar maka Allah boleh tapi jarang yang seperti ini ya tidaklah ya calo itu dikatakan calo karena dia punya kelebihan apa kelebihannya memotong jalan gitu kan baik Wallahu ta'ala baik ada yang lain ingin bertanya sedangkan setelah ini nanti akhwat saya berusaha warah 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 saya Alab saya di eguran keluarga ��port saya tanggal mobil itu punya harganya yang sepatatnya contohnya 40 juta itu saya banjir mobilnya terus nunca pembeli Lalu saya sebagai calon, dilakukan pembeli seharga Rp50.000.000.000. Untuk mendapatkan pengurusan lebih, saya akan coba negasiasi dengan harganya, sudah disesapakati dengan pemilih mobil. Misalnya dari Rp40.000.000, saya minta Rp35.000.000.000. Dengan pengurusan, dapatkan pengurusan lebih. Tapi sudah terjadi deal-deal dengan pembeli dengan pengurusan lebih. awalnya 40 juta 40 juta maka silahkan nanti menjualnya terserah, kata sang pemilik mobil begitu kan, baik ternyata dengan sang pemilik mobil eh apa, peminat mobil mampu, ada yang mampu ada yang mampu mau membeli dengan harga 50 juta baik kemudian setelah itu dinegul lagi dari sang calo ke pemilik mobil agar turun menjadi 35 juta boleh tidak, boleh saja boleh saja ya kalau direlakan oleh sang pemilik mobil boleh, tidak masalah demikian itu tidak, Allah SWT tidak merusak akad jual belinya ya Allah SWT, boleh baik, kita masuk ya pertanyaan akhwat, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jasa titik pembelian warahmatullahi wabarakatuh jasa titik pembelian barang oleh karenanya contoh kalau jasa titik ya sebenarnya ini banyak banyak apa namanya masuk ke dalam beberapa bentuk jual beli jasa titik contohnya ada seseorang yang nitipkan barang apa, nitipkan beli barang tolong tolong belikan barang saya ini ya saya mau barang ini tolong belikan ada dua model model yang pertama adalah dengan dia memberikan uang paham ya titik tapi dengan belikan uang ini tolong belikan saya ini barang ini dengan sebutkan rinci kriterianya karakteristik barangnya sudah sekian ya perkiraan harga sekian baik uangnya diberikan ini maka disitu harus jelas apanya nilai upahnya ya upahnya jelas boleh nanti upahnya tapi itu pun tentunya setelah barang tersebut di dijual kan apa namanya dibelikan kemudian diserahkan ya harus jelas bisa di awal tadi di awal itu akat ketika katitipnya bisa juga setelah nanti ya itu setelah barang dibeli ternyata nanti baru dia minta oh saya pengen ini tapi saya minta yang saya sebaiknya saya sarankan untuk akatnya jelas di awal ya itu lebih bagus namun contohnya kalau seandainya oh saya gak tahu kalau seandainya barang ini nanti disini tak ada saya harus ke sana saya mungkin butuh lagi biaya bensin sekian gitu ya nanti saya jadi akhir contohnya oh boleh gak masalah juga ada cara kedua kalau cara pertama ini insyaallah saya condong boleh ya bahkan saya duga ini gak ada perbedaan pendapat cara seperti ini cara yang kedua adalah dengan titip beli ya titip beli barang sementara sang penitip tidak menitipkan uang tapi menggunakan siapa menggunakan apa menggunakan uang siapa sang sang orang orang yang ditipi demikian maka bila ternyata ya barang tersebut ya yang dibeli dengan uang sang siapa sang orang yang ditipi tersebut lantas dia memasukkan keuntungan di dalamnya maka saya dapatkan disini ada perbedaan pendapat ada yang mengharamkan ada yang membolehkan mengharamkan kenapa karena ini merupakan hutang pihutang yang menarik keuntungan karena dalam hal ini orang yang apa orang yang menitipkan menitip beli barang itu orang yang berhutang betul ya yang memberi hutang siapa adalah orang yang ditipi kemudian nanti memberikan memberikan keuntungan maksudnya memberlakukan keuntungan untuk dirinya maka disini ada yang berpendapat ya ahli ilmu ada yang mengatakan ini tak boleh kenapa ini hutang-hutang menarik keuntungan ada pendapat yang lain boleh kenapa ini jasa ya ini jasa ini jasa demikian ini murni jasa adapun ini ini titipan biasa maka saya hanya mengarahkan untuk cara yang kedua ini untuk terhindar dari perbedaan pendapat seperti ini antara halal dengan haram maka cari jalan selamat bagaimana caranya sudah caranya begini saja ya barang dititipkan sudah nanti begitu dibeli sudah dimiliki oleh siapa orang yang dititipi setelah itu nanti jual apa barangnya kepada orang tersebut paham udah barang yang ini ini milik saya saya jual kepada anda dengan harga sekian paham solusi tidak solusi tidak solusi tidak ya solusi gitu saja jadi barang itu kan tadi dibeli oleh penitip kan ya apa dibeli oleh orang yang dititipi sudah dimiliki barang tersebut dengan uang dia belinya kemudian setelah itu nih saya mau jual barang saya ini barang saya sekian tidak usah disebutkan oh ini harganya sekian boleh juga sebenarnya harganya sekian ongkos saya sekian saya ambil keuntung sekian boleh juga tapi saya katakan sudah itu barang sudah miliknya karena itu pakai uang dia kemudian apa silahkan dia jual paham ya paham gak ya sudah gitu saja selesai selesai sudah baik selesai mohon maaf ya atas semua kekurangan masalahan di dalam kajian ini yang benar tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah datang dari saya pribadi dan misalkan syaitan kepada Allah saya mohon ampun kepada hadirin saya mohon maaf wa sallallahu ala muhammadu ala alihi wa ashabihi ajum'ain subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubuh ilai alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati